Alter Ingo! Alter Champs! Mana suaranya? Wah, benar-benar ya. Oh capek, capek, lelah, lelah. Emang ya, kita juga nonton ini kayak... Siapa yang disini susah bernafas tadi menonton match ini? Siapa susah bernafas? Ya ampun Alter Ingo membuktikan kali ini melawan RRQ Dengan kemenangan, tepuk tangan semuanya mana? Biar aneh-anah ini juga di rumah. Once again, congratulations buat Alter Ingo. Pastinya luar biasa banget, tah. Karena mereka menang, kita tanya-tanya ini ya. Tadi udah celebration pastinya sama Alter Champs. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Alter Ingo kali ini ya. Nah, pertama mau ngobrol dulu sama Ayah Udil nih. Ayah Udil, halo apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Yeah, senang banget senyumnya, lebar banget ya Ayah Udil. Parah. Parah. Ayah Udil mau nanya dong, mau nanya-nanya ya. Nah, kalau tadi kan nih, kalau kita lihat dari game pertama kan. Ini tuh, kalian tuh ngelepas semua hero power-nya. Ini ngelepas hero power buat RRQ. Seperti kayak Varsa, Kufra-nya dilepas juga sampai Cloud. Dari Skylar. Itu kenapa sih Ayah Udil? Wah, jujur saya tak tahu Pak Asep. Tanya coach aja kan kalau masalah-masalah kayak gitu. Saya cuman fokus main dan maki-maki orang. Oke, jadi tadi tanya coach aja ya. Tanya coach aja ya. Oke, oke. Tapi mau nanya juga sama Ayah Udil. Kan udah dua kali nih, dari tadi win streak nih. Dua kali win streak. Kamu mungkin kalau mau ngomong atau dapat kesempatan ngomong lebih banyak nih. Ada yang mau ngomongin gak buat RRQ tadi? Buat RRQ gak ada sih Kak. Nah, cuman gue punya pesan untuk para pendukung Alter James. Terima kasih banyak atas dukungan ya guys. Dan terima kasih banyak untuk Hyundai gua telah membantu kami keluar dari gua. Oke, udah. Terima kasih. Oke, oke. Ayo, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama WUdil. Tapi kita mau ngobrol sama Nino. Nino. Halo Kak. Aduh Nino, kamu tuh ya. Bikin deg-degan aja. Nah, kamu tadi tuh head to head sama Skylar ya kan. Dan Savage. Tuh. Kan kalau kemarin dibilang katanya kalau head to head nih Nino nih pasti sama Skylar. Kamu ngeliat nih gimana sih sekarang dulu di season 10 kan. Kamu pokoknya head to head banget ya sama Skylar. Sekarang gimana kamu ngeliat Skylar di season ini? Kemarin bilang ada yang kangen kan. Dan ngeliatnya sekarang main lawan dia. Pertama kali kan No? Apa? Pertama kali lagi kan? Iya di season ini. Head to head gimana perasaan kamu? Perasaan kamu gimana perasaan? Senang banget lah apalagi dapet service kan. Aku sepi sih. Mana nih Alter Jam? Dia senang banget sepi. Oke. Nah, ngobrol lagi nih sama Nino. Udah ngobrol sama Nino. Kita mau ngobrol sama Celly Boy. Celly Boy. Yes. Eh Celly Boy. Kan di lag 1 tadi agak-agak kesulitan ya. Kemarin tuh di lag 1 Alter Ego agak-agak kesulitan. Dan di lag 2 ini justru dapet win streak dari awal. Dan kalau kalian ngeliat nih apa sih yang perubahan-perubahan apa sih yang dilakuin sama Alter Ego di lag kedua ini khususnya persiapannya gitu. Kita nurutin kata kapten aja sih. Mau nyobain season ini mode Madrid. Apa tuh? Apa tuh mode Madrid tuh? Apa gak tuh? Nanti kita nonton bola baru. Nanti kita nonton bola baru. Oke oke. Nah, terus abis itu Celly nih. Kalau misalnya tadi ini kamu agak membagongkan ya. Kamu melakukan split push. Melawan split pushnya melawan Skylar. Itu gimana perasaan kamu? Gimana perasaan kamu? Pas di split push sama Skylar ya? Iya. Itu udah hopeless aja sih yaudah deh kalah. Cuman bisa recall aja dan untungnya mau ngingetin juga dulu kita digituin juga sama RRQ kan. Akai moment. Oh Allah, oke. Tapi sebenarnya dibalikin tuh karena sebenarnya tapi ya hopeless aja, cobain aja. Iya, yang penting ngelakuin. Yang penting ngelakuin dulu. Dan terbukti loh bisa split push loh. Iya. Itu bikin sesek semua MPL Arena loh. Iya. Apalagi ya. Iya bener. Dah, hanya sama Pai deh. Dia udah pada sesek juga nih tadi ngeliatin pertandingan kalian ya pokoknya ya. Nah, Pai di lag dua nanti nih. Kalau kamu lihat di lag dua ini nih udah masuk lag dua. Kamu siapa sih yang paling pengen kamu temuin? Si Soho Onik sih ini. Onik hati-hati aja sih minggu depan. Bikin panik, bikin panik. Oke, suruh hati-hati Oniknya ya. Iya, hati-hati aja. Oke, oke. Tapi kita di sini juga kehadiran ada Rasy di sana. Hai Rasy. Thank you loh, sirpain loh. Mana Rasy? Rasy, kita mau nanya-nanya sama kamu kan. Nah, kamu tuh kan kalau pakai romer cover ini bener-bener kuatnya banget banget ya. Nah, kamu pakai meta healer yang tadi tuh kamu pakai S-Test. Kira-kira ini efektif gak sih kamu gunain S-Test tadi selama... Efektif, soalnya gue mekanik tua. Pokoknya efektif yang membuktikan mereka bisa memenangkan match kali ini akhirnya. Dan pastinya ini juga membuat semakin banyak tim yang pasti deg-degan juga berlawanan dengan kalian. Pasti nanti ya sama Alter Ego dan juga kalian juga persiapkan supaya tetap konsisten dan juga tetap bisa menang di match-match selanjutnya. Dan untuk itu ya, kita akan kembalikan lagi ke analis segmen kita untuk mem-breakdown pertandingan kali ini. Thank you so much. Terima kasih banyak.